Sedikit cerita mengenai barongannya Panjenengan itu Panjenengan kan juga barongan juga ya Ada nggak maksudnya cerita, kisah mistis Di balik barongannya Panjenengan Itu kalau saya punya barongan sendiri Karena itu buat pegangan aku Selalu itu harus dibawa Kalau aku setiap orang harus dibawa barongan Masih ternyata memang jadungnya ya Iya, ibaratnya barongan Hasilnya ini barongan gue jadungannya Apa ya, yang pelan jadungannya Barongannya juga disebut Ini warna hijau kayaknya? Oh kayaknya? Yang pakai sisik Oh Orang harus disini juga Sisi sisik loh mas Sisi sisiknya kuning Kepalanya kan sisiknya Itu harus sisiknya pakai sisik kuning Itu waktu saya bikin barongan dulu Dari Bapak Sarkim Dari Bapak Sarkim Puasa 7 malam Itu ngemakan Bikin barongan buat laku Oh berarti ngangan dari jadungan Iya Itu barongan Walaupun udah belum di chat Udah udah ada Inangnya Maksudnya sempat Ada eksistensi apa orang? Ada Itu ada 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 ini Ada kabar Jadi Sebelumnya itu Barongan udah dibikin janji Nah Itu kan belum di chat Belum diapa-apain Belum dipasang SL Itu udah berbunyi Oh iya Tidakali Itu dulu waktu bikin barongan itu Berarti umurnya seberapa tahun ya? Kalau itu barongan waktu itu hampir sama aku udah 3 tahun Oh begitu sih Masih Udah lama cuma itu 3 tahun Cuma itu Bawahnya Memang udah saya pelat Cuma gak mau di ganti Gak mau di ganti? Iya Maksudnya Itu gak mau Si barongan itu sempat Istilahnya komunikasi karun jenengan Iya Orang kalau di ganti Memang itu barongan dulu waktu itu Memang Memang Barongan itu Kalau dimintain Apa Orang sakit juga bisa Oh iya Bukannya aku Biasanya asing nyabok-nyabok aja Iya Bukannya aku Sombong Bukan aku ngalem Awaku dewek Tapi kayak aku Ya memang barongan Ya memang nanggap di jawab Ya Alhamdulillah Maksudnya Benda-benda seperti itu Memang Biasanya Terus Kanggungan indang ya Mas ya Artinya Biarpun Misalnya Siapapun Ya Singano Notabene Yang awa kedai Gak punya indang Kalau tuh misalnya Gak barongan Itu pun bisa nendem ya Karena barongan itu bisa nendem ya Iya Ini tergantung Tergantung gini loh Mas Kadang-kadang kalau dia pakai yang gak pernah Gak pernah mendem pakai barongan Oh iya Itu kadang-kadang indang Kalau mau dipakai Mau pakai Kan gitu Kan dia mintanya jadi mintanya Indangnya sendiri Oh iya Aku mau Dari dulu Waktu saya belum Kemudian udah Udah ancang-ancang Mau pakai barongan Gitu Itu sebenarnya kalau pakai barongan Kalau yang punya gak ikhlas Oh iya Kalau gak punya yang gak ikhlas Kalau kadang-kadang kan Kalau penonton pakai barongan Kadang-kadang cerobok Iya Itu kadang-kadang Kalau cerobok kan Yang punya sendiri kan gak terima Gak terimanya gini Si takut Kadang-kadang Kalau dia mintanya aneh-aneh kan Akunya-akunya gak terima gitu Sebenarnya itu barongan AC-nya itu barongan Itu Ada yang Ada yang isi Ada yang gak Oh iya Itu Itu sebenarnya kalau barongan saya itu memang ada Ini dulu semalam aja aku diserahin barang Keris Oh iya Sama Itu Sepasang gitu loh Ada keris Ada barongan Ada ebe Pecut juga Itu dari rombongan Itu ronggok Itu ronggok Bunai kaki sarkim Apa ya dengannya ya Itu ronggok sakti Itu ronggok sakti Punya rombongannya Bapak sarkim dulu waktu Kemarin Malem Aku mau dititipin barang sama keris Barongan Barongan Ebek Pecut Itu saya suruh ngambil di daerah Rawabu Itu semuanya tuh Apa Perangkat Barongan Barongan Pecut Keris Ebek Itu harus Katanya suruh diserahin sama saya Suruh turusin sama saya Cuma kan Saya belum siap Saya kan mau pergi Mau pergi ke Jakarta Gas Jadi teman-teman Ini buru-buru ya Mumpung Apa Mas Bolotnya Belum Berangkat Jadi Malam ini saya Datang kesini Seperti itu Mulah mundur-mundur Mojok-mojok Silahkan Ini Mas Bolotnya Stifat Apa 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 Bener guys Mau di sot Terus Mas Bolotnya Mas Bolot itu juga Teman-teman ya Punya Barang yang lain Maksudnya Biasalah Barang-barang yang kaitannya sama Nesen yang edek Panjinangan juga Kalau gak salah Punya pecut juga ya Punya Saya punya pecut empat Oh empat Iya Di rumah Pak Beja ada dua Di rumahnya Teguh ada dua Oh Sebenarnya Sinyangnya Teguh itu Pecut yang Belum ada Ininya Tapi kalau di rumahnya Cakrabuanya itu Semuanya ada Oh Yang dipasahkan Sedikit Mungkin ada cerita Sedikit Kaitannya Karena dunia Mistis Tentang Pecut yang jenangan Ceritanya seperti apa Pernahkan kejadian aneh Pak Itu Kalau Pecut saya Yang Berkulit Macan itu Emang itu Dari warisan Dari Masih saudaranya Mas Reza Dari Cingajaya Itu Kalau Memang itu Pecut dulu Waktu saya dikasih Sama dia Itu Ada Itu Ada Isinya Cuma aku gak tahu Isinya tuh gak tahu Dia yang Dia yang ngasih sama saya Sebenarnya itu Ada isinya Tapi Belum sempatan asistensi lah ya Belum Cuma Saya pernah sekali Itu Berbentuk Ular Oh Ya Maksudnya Pecut Terus berubah Wujud Iya Wujud itu pernah Aku melihat itu pernah Wujud gula Peling Oh Ya Kan betul itu Kayak Macan Jadi Begitu Aku meruh Setengah Jam Berapa itu Kalau gak salah Sekitar jam Setengah Satuan Nah Itu kan Saya taruh di Atas tembok Ya Cicat Bukan di Apa Kalau mau dibawakan Degelung-gelung Dilebar Dipanjang Jadi Kelihatan aku tuh Coti kayak ular Tuh Begitu Itu namanya Kalau gak salah itu Waktu saya Ngikut Dari Rombongannya Rombongannya Pak Sarkim Dulu ada pecutnya Itu Dari Serandi Kebanyakan Dari Serandi Itu Banyak yang Banyak yang Ngomong Itu namanya Waktu Kakek Sarkim Punya pecut itu Dari Serandi Banyak Yang bilang Begitu Dulu Waktu saya Punya Ngikut Pak Sarkim Waktu Pak Sarkim Punya pecut Begitu Itu sebenarnya Pecut aku Waktu saya lihat Pecut itu Pecut yang Saya warisan Dari Saudaranya Mas Reza Itu Saya melihat Jam Orang gak salah Itu jam 12 malam Aku melihat Sebetulnya Petit ular Ular apa ya Peling Oh Yang warna kuning Hitam itu loh Oh iya 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 Berarti Sebetulnya Apa ya Gedenya sepecut Gue juga ya Iya Sama Gedenya juga sama Sepecut itu Aku tuh pernah Ngimpek 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 Ngelihat Bebar pecutan itu Bentuknya Ular Begitu Teman-teman Demikian sedikit cerita Tentang Barang-barangnya Mas Polot Kurang-barangnya Mas Polot Terima kasih Terima kasih.